Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Selalu bisa menjadi lebih semangat Melihat teman-teman sekalian Anak-anak muda Yang insyaallah Para Idolanya Bidadari di surga Dan yang di belakang Para idolanya Bidadara yang sekarang ada di masjid Kalau halal ya Kalau gak halal mah jangan ngidolain Alhamdulillah Saya malah Sebetulnya yang paling beruntung disini tuh Saya Karena setiap kali hari Rabu Walaupun sering telat Setiap kali hari Rabu itu Saya semangat dari pagi Semangat mikirin materi Dan gak ketemu juga sampai detik ini Jadi duluan running posternya Daripada materinya Jadi ini kreatif banget nih tim poster Dan kita kasih applause barakallah kepada Tim kreatif Yang selalu mikirin Dalam sepekan tuh tiga kali Tayang poster Yang macam-macam bentuknya Saya gak tau Jangan-jangan Jangan-jangan Bentar lagi bakalan jadi Orang-orang yang botak kali ya Mikirin poster terus ya Luar biasa Saya aja gak gitu-gitu amat Mikirin materi Tapi Selalu telat banget Duduk dulu disitu Alhamdulillah Tadi ceramah dulu ada yang Ustadz yang ngasih materi Sebelumnya saya browsing-browsing dulu Cuma beda Saya mah browsingnya Pakai bahasa Arab Jadi tenang Gak akan ketemu Kalau dicari di Google Soalnya carinya Pakai bahasa Arab Teman-teman sekalian Malam ini Kita akan Belajar Jadi Indorunners Eh gak jadi ya Supaya gak jadi Indorunners Dari Kenyataan Lari dari kenyataan Sebelum kita belajar Tentang masalah Lari dari kenyataan Kita buka dulu deh Dengan tilawah Biar lebih sejuk Hati kita Kita akan tilawah Firman Allah Di dalam Surat Ali Imran Surat Ali Imran Ayat 173 Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 173 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Silahkan Bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati 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 Yang di sebelah teman-teman disini Ada orang yang kalau di sisi Allah Dialah yang paling istimewa Dan menjadi ahli surga lebih dulu Mungkin yang menurut kita penampilannya Biasa-biasa aja Bisa jadi dia 500 tahun lebih dulu masuk surga Dari yang lain Makanya kita harus kenal orang itu Walaupun kita gak tau yang mana orangnya sekarang Tapi kita harus kenal sebanyak mungkin orang-orang yang Insya Allah rajin ke masjid Sehingga nanti di akhirat Kita berharap dia yang akan Salah satunya nolong kita Untuk masuk surga Makanya supaya Saya merasa tenang Banyak yang kenal saya Banyak yang tau saya Sehingga saya berharap dia bisa nolong saya masuk surga Jangan lupa follow Hanan Ataki Ujung-ujungnya Enggak-enggak Yang penting kenal aja deh Kalau follow lebih bagus sih Oke kita masuk kepada materi ya Materi kita surat Ali Imran Ayat 173 Ayat ini Mengisahkan tentang Satu peristiwa setelah perang Uhud Jadi kita tau bahwa perang Uhud itu Kaum muslimin menang apa kalah? Hah? Menang cuma agak kebobolan ya Kalau perang Badar itu menangnya telak Enggak kebobolan sama sekali Kalau perang Uhud itu kebobolan dulu Pertama menang Udah gitu kalah Udah gitu menang Artinya Dua satu Menang Karena tidak ada satupun Perang yang dilakukan oleh Rasulullah Yang kalah itu enggak ada Yang ada dua kali kebobolan Perang Uhud sama perang Yang lain mah menang telak Nah adegan perang Uhud yang kita tau Bahwa kaum muslimin dipukul mundur oleh orang-orang kafir kurais Bahkan beberapa orang sahabat itu sampai meninggal dunia Syahid dalam perang Uhud Salah satu yang paling terkenal siapa? Hamzah sama Mus'ab bin Umair Ini catat ya Hamzah sama Mus'ab Hamzah ini Kesayangan Rasulullah SAW Mus'ab ini Kesayangan banyak para sahabat Hamzah ini adalah seorang petarung Seorang sniper Seorang hantar Dia seorang pemanah ulung Dia seorang pemburu Sedangkan Mus'ab Seorang Apa Yang sangat lembut akhlaknya Yang semua orang sayang sama dia Sehingga ketika kehilangan dua orang ini Kehilangan yang besar bagi kaum muslimin Dan bukan hanya yang mereka aja yang syahid Tetapi banyak lagi diantara sahabat Ada yang luka parah Ada yang matanya buta sebelah Ada yang bahkan nabi juga ikut terluka banyak banget Luka nabi di tubuhnya Termasuk salah satunya Di wajah beliau Artinya Habis adegan perang Uhud Kaum muslimin mundur Mundur Ke sebuah daerah Namanya Hamra'ul Asad Sebuah daerah namanya Hamra'ul Asad Hamra itu artinya red Merah Asad itu artinya Singa Jadi Hamra'ul Asad Sebuah daerah Yang dikenal dengan bahasa Singa Yang berdarah-darah Sehingga dinamakan dengan nama Hamra'ul Asad Daerah singa berdarah Singa yang terluka Kesanalah mereka akhirnya Mundur Dan pas banget Allah menarikkan kayak gitu Mundurnya ke sebuah tempat yang keren gitu Tempat ketika singa itu terluka Hamra'ul Asad Semuanya pada mundur Di Hamra'ul Asad Mereka kemudian membuat camp lagi Ada yang dirawat Ada yang sakarat Ada yang oh pokoknya Seluruh sahabat itu terluka-luka Bahkan ada seorang perempuan Di antara sahabiat Yang di tubuhnya itu Ada sekitar 30 luka bacokan Bayangin Luka bacok Termasuk luka tombak Luka panah Luka sayatan pedang Segala macam Ah semua sahabat Gak terkecuali termasuk rasul Semuanya terluka parah Semuanya pada tiduran Di dalam tendanya masing-masing Dalam keadaan sangat terpukul Sedihnya luar biasa Kehilangan orang-orang tercinta Lukanya luar biasa Hampir gak sanggup berdiri Dalam keadaan seperti itu Tiba-tiba Nabi Mengumpulkan mereka semuanya Jadi Nabi baru selesai diperban Para sahabat udah selesai dirawat Tapi lukanya masih jelas Masih ada Masih kesakitan Dan jururawatnya gak banyak Setelah mereka selesai diperban Lukanya baru selesai dirawat Langsung dikumpulin Nama Nabi Ayo kumpul Ada berapa orang Sekitar 700 orang Aslinya 1000 orang Tapi 300 orang berkhianat 700 orang Dikumpulin lagi Udah ngumpul Lalu Nabi mengajak mereka Ngapain Bukan Yaudah Kali ini mungkin Memang bukan jatah kita Jatah orang kafir kores Yaudah kita pulang aja Yuk Ternyata Nabi bukan Ngomong gitu Sekarang kita udah selesai Membenahi Luka-luka kita Wahai kaum muslimin Siapa yang pengen Menjemput surga Ayo kita kejar musuh Eh dalam keadaan Luka parah Malah ngajak Kejar musuh Kalau diajak Gak apa-apa Yang penting kalian Udah dapat pahala Allah udah mencatat Kalian ikhlas Udah mencatat Sebagai mujahid Yang udah meninggal Pasti dia lebih bahagia Daripada yang masih hidup Yaudah kita pulang aja deh Yang kita lakukan Udah kita usahain Semaksimal mungkin Gimana lagi Ini takdir Allah Nabi gak bilang gitu Wahai kaum muslimin Ayo kita bangkit Kita kejar lagi musuh Dan sahabat Yang mendengar Ajakan ini Mendengarnya tuh Bukan sambil berdiri Mendengarnya sambil berbaring Karena udah gak sanggup lagi Saking lelahnya Berhari-hari gak tidur Luka pula Dalam keadaan lemah Kayak gitu Lemah banget Saya pernah ngerasain Lemah yang kayak gini nih Jalan jauh Kurang makan Kurang tidur Kayak yang saya cerita sebelumnya Pas lagi Haji backpacker Haji dari Mesir kan Gak punya maktab tuh Gak punya hotel Akhirnya kita dari Mekah Ke Mina jalan Dari Mina ke Muzdalifah jalan Muzdalifah ke Arafah jalan Semuanya jalan Dari Arafah jalan lagi ke Mina Dari Mina ke Mekah lagi Balik lagi ke Mina Karena ada Tauf Ifadol Balik untuk Mabit Segala macam Makan kurang Tidurnya kurang Di Arafah Kita tidurnya tuh Di Trotoar Di Mina kita tidur Dekat tempat Lentar Jamarat Jadi kita sambil tidur Bisa lontar Jamarat Saking deketnya Hotel benar-benar VVIP Orang Presiden aja Gak gitu-gitu Amat Kita benar-benar Di samping tempat Lontar Jumrah Kita tidur disitu Kalau malam dingin banget Kalau siang kita Karena crowded Panas banget Dalam keadaan kayak gitu Itu jalan itu udah Tauf Karena Tauf Ifadol itu Penuh-penuhnya Waktu Tauf Kita gak jalan Berdiri aja Gini Tiba-tiba udah selesai Sudah tujuh putaran Kenapa? Saking ramainya Jadi Tauf itu gak perlu jalan Berdiri aja Berdiri Dibawa diri Sama Arusnya Ke bawah Kita bilang Allah Kan kita harus kayak gini Ke Hajar Aswati Bismillah Saking Lemah Udah lemah banget Udah gak berdaya banget Kalau bukan karena itu wajib Dan gak bisa ditunda Maka mungkin udah gak sanggup lagi Seandainya ada yang ngebadalin Tapi kalau bisa sih gratis Badalin deh gitu Diganti sama yang lain Ternyata gak bisa Harus kita sendiri yang ngelakuin Saking lemahnya Dan ini Lebih dahsyat Daripada sekedar Umrah dan haji Ini perang Bayangin aja Orang-orang di Palestine Saya pernah dapat Cerita dari seorang teman Yang pernah disana Dia bilang Para Apa Para mujahid Mujahid Islam Yang sedang membela Tanah air mereka Di Palestina tuh Menunggu datangnya Tank Israel Di bawah terowongan Itu bisa berbulan-bulan Itu namanya ribat Jadi dalam jihad itu Ada sebuah aktivitas Namanya Ribat Ribat ini Bukan perang Tapi melatih kesabaran Nungguin aja Di dalam terowongan Yang kecil Yang orang untuk Selonjoran aja Gak bisa Apalagi berbaring Jadi duduknya itu Ngeringkuk gitu Di bawah terowongan Nungguin apa? Nunggu tank musuh lewat Untuk diledakin Jadi dia pasang kayak Granat gitu Udah gitu dia Nungguin Kalau tank musuh lewat Baru diledakin Dan itu Entah berapa lama Tanknya musuh lewat Bisa berbulan-bulan Bisa berminggu-minggu Sedangkan makanannya Satu hari Cuma satu butir kurma Makanannya sehari Cuma satu butir kurma Minumannya Minumnya itu Pakai kain Jadi kain itu Dicelupin ke dalam air Udah gitu ditetes Karena dijatah Kalau kebanyakan Mereka udah gak dapat Jatah air Karena luar biasa susahnya Ini namanya ribat Para sahabat itu Kalau kita mau Meimajinasikan Itu lebih sulit Dari kondisi yang pernah Saya ceritain Sulitnya luar biasa Dalam kondisi kayak gitu Saya juga pernah Kadang lagi jalan Sama teman-teman Mau ngelakuin apa gitu Udah jalan Udah berusaha Ternyata Ada hambatan Udah Gimana nih Pulang gak Mulai agak-agak labil gitu ya Pulang aja deh ya Tanggung usah Dikit lagi Kita coba Sekali lagi Udah deh Coba sekali lagi Tapi udah agak setengah hati Pas udah dicoba Gak bisa juga Udah aja Kan kita udah berusaha Pulang aja Pulang akhirnya Kan semangat kita gak kayak gitu Sahabat Nabi Dalam karena lemah banget Nabi bilang Ayo kita kejar musuh Padahal kondisi mereka Lagi dalam keadaan Sangat-sangat Lemah Sangat-sangat Gak berdaya Kira-kira apa yang mereka lakuin Jangan kemana-mana Nanti kita lanjutin Setelah Salat isya insyaallah Barakallahu alaihi wa'alaikum Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman yang disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita tadi sampai kepada cerita Kisah Saat Nabi SAW Mengumpulkan para sahabat di Hamra ul Asad Dikumpulin nih para sahabat Yang dalam keadaan luka-luka parah Dalam keadaan lemah Gak berdaya Untuk duduk aja susah Apalagi berdiri Apalagi berperang Dikumpulin sama Nabi Dan Nabi juga Masih dalam keran berdarah-darah Terus Nabi bilang Jangan sampai kita membiarkan Musuh pulang dalam keadaan Eforia Pulang dalam keadaan Merayakan kemenangan Seolah-olah agama Allah dikalahkan Maka mari kita Hadapi lagi musuh Agar mereka lihat Bagaimana kekuatan kaum muslimin Dalam keadaan berdarah-darah Dalam keadaan lemah kayak gitu Ketika Nabi Sedang menyemangati para sahabat Untuk gerak Kali yang kedua ini Tiba-tiba diantara orang-orang munafik Ada yang Tampil Ini biasa nih Nakut-nakuti Tampillah beberapa orang munafik Yang Seolah-olah Dia berpikir lebih realistis gitu Dia tampil Bersama beberapa orang temannya Dia bilang Wahai kaum muslimin Udah Kalian mah gak usah cari masalah Tadi aja kalian kalah Padahal kalian dalam keadaan Sehat Apalagi sekarang Kalian dalam keadaan Terluka-luka kayak gini Ditambah lagi Musuh Udah mengumpulkan Lebih banyak lagi pasukannya Jadi pasukan yang tadi Enggak ikut perang Sekarang bergabung Dikoalisikan dengan beberapa Orang-orang Arab Arab-Arab yang ada Di sekitar Madinah Jadi kalau kalian datang Menghadapi mereka sekarang Itu sesama kayak Dengan bunuh diri Jadi kata orang munafik Ini misi Bunuh Bunuh diri Jadi lebih baik Kalian pulang aja Daripada kalian cari mati Dalam keadaan kayak gitu Pertama Secara fisik Memang realitasnya Mereka lemah Kedua Memang mereka baru aja kalah Secara mental Habis terpukul banget Kemudian yang ketiga Ditambah lagi Dengan provokasi Ditakut-takuti Oleh orang Munafik Kita nyebutnya Orang munafik Setelah sejarah itu Ditulis Pada saat itu Mereka tidak disebut Munafik Mereka masih dianggap Sebagai jamaah Kaum Muslimin Jadi bukan dianggap Ah dia mah Orang munafik Enggak usah dengar Enggak Baru disebut Baru disebut munafik Setelah sejarah ini Ditulis Baru kita bilang Oh itu munafik Sehingga kita ngebayanginnya Orang luar Orang yang udah jelas-jelas Disebut munafik Ngomporin Kaum muslimin Atau memprovokasi Kaum muslimin Untuk Berkhianat Untuk tidak mentaati Rasulullah Kalau itu Nyatanya Mungkin para sahabat Akan mudah menolak Tapi masalahnya Mereka belum dikenal Sebagai orang munafik Belakangan Baru disebut Sebagai munafikun Sahabat Masih menganggap Mereka keluarga kita Teman kita Seperjuangan Amat kita Bagian dari jamaah kita Prajurit kita juga Bahkan beberapa Tokoh-tokoh kita juga Malah Menggembosi Semangat para sahabat Dengan mengatakan Inna Nasa Kodijama'amulakum Faksauhum Sesungguhnya Orang-orang kafir itu Udah berkumpul sekarang Pasukannya lebih besar Dari yang sebelumnya Dan mereka sedang Mempersiapkan Melawan kalian Mereka akan Mengalahkan kalian Dua kali Lebih baik Kalian takut Dan pulang aja Faksauhum Jadi tiga nih Kondisinya Sakit fisiknya Lagi terpukul Mentalnya Ditambah lagi Digembosi oleh Orang-orang Munafik Yang tidak Jujur imannya Dalam keadaan Kayak gitu Lemah banget Dan Nabi Menyuruh mereka Untuk maju Mereka ternyata Allah ilhamkan Untuk mengucapkan Satu kalimat Sebenarnya Mengatakan kalimat ini Rasulullah Kemudian diikuti oleh Para sahabat Apa kalimatnya Mereka bilang Mereka ini dipimpin oleh Rasul Baru mereka nurutin Kata mereka Hasbunallah Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ketika orang Munafik Menggembosi Semangat Kaum muslimin Ketika realitasnya Kaum muslimin Sedang dalam Keadaan lemah Dan tidak Sanggup untuk Duduk Apalagi berdiri Lalu dalam Keadaan lemah Kayak gitu Nabi mengatakan Hasbunallah Wa ni'mal wakil Cukup bagi kita Allah Kalau mereka punya Banyak pasukan Kita punya Allah Kalau mereka kuat Allah yang menguatkan kita Kalau mereka tadi Bisa memukul mundur kita Maka Allah yang akan Memukul mundur mereka Hasbunallah Wa ni'mal wakil Kalimat inilah Yang termotivasi Para sahabat Untuk bangkit Nabi tadi Ngajak segala macam Belum penuh Semangat sahabat Belum utuh Belum Apa isilahnya Belum total gitu ya Tapi pas Nabi bilang Hasbunallah Wa ni'mal wakil Semua sahabat Serentak berdiri Hasbunallah Wa ni'mal wakil Kalimat Hasbunallah Wa ni'mal wakil Inilah kemudian Meneguhkan hati mereka Jadi bisa dibilang Solusi Kalau kita Ngadapin suatu masalah Suatu kenyataan Yang menurut kita Berat banget Yang gak mungkin Kita bisa menghadapi Kenyataan itu Kayak para sahabat Gak mungkin bisa menghadapi Musuh yang baru saja Ngalahin mereka Ditambah lagi Sekarang mereka sakit Ditambah lagi Dengan fitnah Orang-orang munafik Kalau kita dalam Keadaan persis Seperti itu Dalam hidup kita Maka Gak usah maju dulu Gak usah bangkit dulu Gak usah mikir Solusi dulu Ucapin aja dulu Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ntar Allah yang akan Menguatkan kita Kalau saya bilang Dalam keadaan terpuruk Bangkit Itu mungkin Agak-agak berat tuh Saya juga gak selalu Kayak gitu sih Ketika dalam keadaan Misalnya merasa Kayaknya gak mungkin lagi nih Bisa diusahain Udah nyerah aja Terus kita bilang Jangan nyerah dulu Bangkit dulu Mungkin itu Next lah Tapi yang pertama Katakan saja dulu Hasbunallah wa ni'mal wakil Cukup Allah Dan sebaik-baik Pelindung Dari kalimat inilah Allah akan Memasukkan iman Dalam hati orang-orang Yang salih Yang mengucapkannya Dengan keimanan itu Nanti Allah akan Meneguhkan hatinya Hasbunallah wa ni'mal wakil Walaupun kita Mengucapinya dengan gemetar Walaupun kita Mengucapkan kalimat Hasbunallah itu Dengan sedikit rasa Agak kuatir Bener gak ya Bisa gak ya Bisa gak ya Tapi katakan saja Dengan mantap lisan kita Walaupun belum mantap hati kita Katakan saja dengan lisan kita Hasbunallah wa ni'mal wakil Walaupun hatinya Beneran Gak juga sih Gak apa-apa Pokoknya ucapin aja dulu Hasbunallah wa ni'mal wakil Setelah itu nanti Allah yang akan Memperbaiki Urusan hati kita Ini Rahasia pertama Gimana biar kita Gak jadi Indorunners Dari kenyataan Gak lari dari Kenyataan Dan Allah menjanjikan Di dalam ayat berikutnya Ayat 174 Akhirnya kaum muslimin Pulang ke Madinah Dengan nikmat Allah Dan karunia Maksudnya apa Setelah mereka Ngucapin Hasbunallah wa ni'mal wakil Akhirnya Allah Masukkan rasa Semangat yang luar biasa Dalam diri kaum muslimin Sehingga mereka Serentak maju Dari 700an orang Yang tadi Ikut berjihad Yang kemudian Kembali ke Hamraul Asad Cuma satu Yang gak ikut Untuk sesi kedua Untuk episode kedua Untuk ronde kedua Dan yang satu itu Bener-bener udah sakarat Sehingga ketika Nabi dan para sahabat Berangkat Dia meninggal Di atas Tempat tidurnya Ini bener-bener Udah gak sanggup berdiri Yang lain Ada yang tangannya Cacat Ada yang matanya cacat Ada yang anak panah Masih di dalam perutnya Cuma dipatahin doang Belum sempat dicabut Langsung berangkat Semangat yang luar biasa Bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dari mana muncul semangat ini Dari hasbunallah Wani'mal wakil Sehingga Allah Kalau dibilang Kalau udah merasa Dilibatkan Seperti yang saya pernah posting Libatkan Allah Dalam segala urusan kita Itu ngefek banget Itu bener Kalau kita udah Ngelibatin Allah Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Akan bekerja untuk kita Bekerja untuk kita Maksudnya Allah Akan masukkan dulu Semangat dalam hati kita Masukkan harapan dulu Dalam benat kita Sehingga kita menjadi orang Yang lebih optimis Lebih berani Lebih siap Lebih tough Nah dalam keadaan kayak gitu Para sahabat Allahu Akbar Allahu Akbar Berangkat nih Berangkat nih Mendengar suara takbir Dari kejauhan Yang begitu menggema Lebih menggema Daripada takbir kita Di lebaran takbir kita Kan agak-agak Lembut ya Takbir Indonesia gimana Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kan gitu ya Yang saya bayangin tuh Makan ketupat Gitu-gitu kan Karena takbirnya tuh Ini banget Keren banget gitu Mozad banget lah Bisa buat kita bisa tidur Jadi malam lebaran tuh Saya dengar takbir sambil tidur Enak banget tuh Kalau di Arab Kalau di Mesir Takbirnya bukan Allahu Akbar Allahu Akbar Kalau irama Mesir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Jadi modalnya tuh Militer Takbir militer Kalau Saudi Takbirnya tuh Takbir Kalau tanya ke yang Ahli mahkomat Dia iramanya tuh Irama Apa Ref gitu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Tapi masih mending Indonesia ya Allahu Akbar Allah Padahal kan takbir itu Tujuannya biar semangat Malah jadi Aduh Lembut banget nih Makanya Saya Kalau Ramadan Pas mau lebaran Kalau saya yang megang mic Saya ganti tuh Iramanya Udah Waktunya untuk Tajidib Pembah haruan Udah berapa puluh tahun sih Kita pakai irama itu Itu cocoknya lagunya tuh Ada anak bertanya pada Cocoknya gitu tuh Kalau sekarang harus diganti Makanya nih para musisi Ciptain dong lagu yang lebih Yang baru Yang keren juga Yang cocok dengan takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Ada pasangannya Nanti lagu lebarannya apa gitu ya Insya Allah lebih semangat Nah ini para sahabat nih Agak-agak kurang fokus sih Para sahabat Bertakbir dalam perjalanan Mengejar musuhnya Suara takbirnya tuh Menggema sampai terdengar Dalam jarak sekian dan sekian Kemudian Derap langkah kuda mereka Kemudian mereka berlari Ada yang pakai kuda Ada yang berlari Itu debunya itu Sampai menjadi awan Di langit mereka Sehingga membuat musuh Merasa gentar luar biasa Siapa yang menggentarkan hati musuh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Kita Bagi kita cukup Allah Kalau Allah udah Turun Udah terlibat Itu udah gampang Musuhnya banyak Tapi kalau hatinya digentarkan Nggak ngaruh Banyaknya Tetap aja mereka Takut walaupun jumlahnya banyak Dan ini terbukti Ketika kaum muslimin Habis mengucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil Langsung Allah semangatin Hati mereka Langsung siap Berperang lagi Dan rela untuk Melakuin apapun Entah dari mana Semangat itu datang Dan mungkin mereka sendiri Nggak percaya Kok saya bisa jadi semangat Itu gara-gara Zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil Mu'jizat dari kalimat Hasbunallah wa ni'mal wakil Ditambah lagi Yang kedua Musuhnya Jadi gentar Musuhnya pas denger Suara takbir Melihat awan debu Yang diterbangkan Dari derap langkah mereka itu Akhirnya Abu Sufyan Dan orang-orang yang ada Bersamanya Mengatakan apa Kalau Tadi aja Kita hampir kalah Saat semangat mereka Biasa-biasa aja Saat mereka kurang fokus Kita tadi hampir kalah loh Kalau realitasnya Kalau mau jujur nih Walaupun kita bisa pukul Mereka mundur Tapi sebenarnya Kita hampir kalah Kata Abu Sufyan Apalagi sekarang Ketika mereka udah bersatu Semangatnya udah bulat Mereka udah siap mati Jangan-jangan cari mati deh Kali ini kita Nggak akan mungkin Ngalahin mereka Akhirnya Abu Sufyan Memerintahkan pasukannya Mundur semuanya Mundur Lari Dikejar sama kaum muslimin Mereka lari Itu yang nggak dicatat Dalam sejarah jahiliah Pulang ke Mekah Seolah-olah mereka Bersuara gembira Kami menang Kami menang Padahal nyatanya Mereka saling melirik Kesesama mereka Kita mah nggak menang sebetulnya Tadi dikejar lari Yang ngejar orang cacat Yang ngejar orangnya Buta sebelah Yang ngejar orangnya Masih ada anak panah Tapi kita lari Benar-benar lari loh Kaum muslimin ngejar Allah Akbar Kayak ngejar maling gitu Mereka pada lari Wah takut Kenapa bisa tiba-tiba Jumlah yang lebih banyak Tangan dalam Dalam urusan mereka Setelah mereka Libatkan Allah Dengan kalimat Hasbunallah Wa ni'mal wakil Gitu juga kita Dalam menghadapi hidup Walaupun yang kita hadapin Kadang bukan manusia Tapi kenyataan Yang kita hadapin Sebuah kondisi Yang kita hadapin Sebuah musibah Tetapi minimal Allah akan Menggentarkan musuh Yang selalu Nakut-nakutin kita Yang membuat kita Nggak berani tampil Yang membuat kita Nggak berani Melanjutkan hidup kita Dan musuh itu adalah A'udzubillahimina syaiton Arrojim Syaiton Minal jinnati wannas Syaitan dari jin Dan dari jenis manusia Manusia Gitu Jadi Allah minimal Akan menghalangi Syaitan untuk Nakut-nakutin kita Sehingga kita Jadi semangat lagi Menghadapi Kenyataan Atau ujian Yang kita hadapin Saya yakin Semua teman-teman Pernah diuji Dengan ujian Yang kadang Sampai membuat kita Berfikir Kayaknya nggak mungkin Saya keluar dari Dari masalah ini Kadang kita sampai Ke kondisi yang kayak gitu Bener Pernah ngalamin kayak gitu Ngerasa Aduh Nggak mungkin nih Saya kayaknya bisa dapat jalan keluar Ini udah terlalu berat nih Ini di luar kemampuan saya nih Dan segala macam Sehingga kita pengen lari aja Dari kenyataan Lari dari kenyataan Pelampiasannya kemana Kalau masih takut mati Minimal Minum Atau Nggak jelas pokoknya Aktifitasnya nggak jelas Pengen lupain aja Nggak mau dihadapin Nggak mau difikirin Nggak mau dicarikan solusi Nggak mau Dirasain Pokoknya mau lari aja Kalau lebih parahnya lagi Nanti larinya adalah Pengen bunuh diri Na'udzubillah Dan saya yakin Teman-teman disini Nggak ada yang kayak gitu Karena masih ada disini Kalau enggak udah nggak ada Kalau benar-benar bunuh diri Pasti kan udah nggak ada disini Ada tuh Yang suka jualan Pakai VW kombi Itu di depan Cuma malamnya kayaknya Dia lagi nggak ini Namanya Johnny Hey Johnny Odoi Namanya Odoi tuh Dia pernah cerita Ini ada nggak Odoi orangnya Nggak ada Wah dia ketika ada masalah besar Masalah finansial Karena dia merasa Udah nggak punya lagi Gimana nih solusinya Udah gelap Udah mentok gitu Larinya kemana Larinya ke mistik Kata dia Semua dukun Dari ujung pulau Jawa Ke ujung pulau Jawa sana Udah saya datangin semuanya deh Udah saya coba Satu-satu Ke dukun A Dukun B Dukun C Baik yang nggak masuk TV Atau yang sekarang ada di TV Saya cobain tuh Semua satu-satu Dukun-dukunnya Pengen cari solusi Ke para Para dukun mbah Dia ceritain ketika kita Lagi berkema Ceritain satu demi satu Usaha dia datang ke dukun Mencari solusi Ternyata nggak ngefek Malah habis Nambah masalah gitu Uangnya habis Karena kan ada mahar ya Maharnya itu mahal lah gitu Udah gitu Maharnya ngutang pula Kan nambah hutang berarti kan Dan terus aja kayak gitu Terus Ini menunjukkan bahwa Kita nggak bisa lari dari Allah Karena masalah itu Allah yang ngasih Disebabkan oleh kesalahan kita Dan solusinya juga Hanya ada di sisi Allah Jadi mau lari kemana itu Nggak akan nyelesain masalah Satu-satunya tempat kita Berlari dan bisa Nyelesain masalah Cuma lari ke Allah Fafirru ilallah Larilah kalian kepada Allah Wa anibu ila rabbikum Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian Berpeganglah kalian kepada tali agama Tuhan kalian Kalau kalian mau minta tolong Larinya ke siapa Kalau mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan solat Cuma itu tempat kita Cuma itu tempat kita lari Jadi kalau mau indoranasi dari kenyataan Ranasnya itu ke masjid Rannya itu ke masjid Rannya itu ke atas sajadah Sampai ada istilah kemarin dari teman-teman Kalau tidak ada apa Pundak tempat Bersandar Maka masih ada Sajadah tempat bersujud Dan itu selalu ada Udah aja Rannya Larinya Kalau kita pengen lari dari kenyataan Larilah kepada pemilik solusi Yaitu Allah Salah satu caranya Selain solat Hasbiya Allah Wa ni'mal wakil Katakan itu dulu Kemudian Berwudu Solat Nah itu benar-benar ngefek tuh Ngefek banget Tapi kita harus paham ya Cara Allah menyelesaikan masalah kita Kadang-kadang Udah diselesaikan sama Allah Kita bilang belum Ada dua cara Allah Ngasih Solusi Terhadap seorang hamba Cara pertama Kita bilang Hasbunallah Wa ni'mal wakil Kita solat Kita berdoa Kita sujud panjang Tiba-tiba dapat berita Masalah kita beres Bisa kayak gitu Ketika kita sakit Tiba-tiba langsung mendingan Lebih baik Jadi sehat gitu Ketika kita berhutang Tiba-tiba ada yang ngebayarin Ketika kita lapar Tiba-tiba kita bisa Dapat makanan Dan seterusnya Bisa jadi Solusinya adalah Selesai masalah kita Tetapi ada yang lebih keren dari ini Ada yang lebih mantep lagi nih Apa solusinya Kadang Allah tidak menyelesaikan Masalah itu sekaligus Tetapi Allah Menguatkan hati hambanya Menghadapi masalah itu Dan inilah solusi terbaik Kadang Allah Kalau mau nolong seorang hamba Kalau hambanya biasa-biasa aja Allah tolong dengan dikasih Solusi Ini nih solusi Kamu selesai dari masalah kamu Bisa kayak gitu Tapi cara yang kedua Ini cara untuk orang yang lebih Allah cintai nih Kalau yang dikasih solusi Dicintai Cuma gak banget Kalau yang banget Dicintai banget Yang istimewa banget Di sisi Allah Allah gak akan langsung Ngasih solusi Tetapi Allah Akan menguatkan hatinya Menghadapi masalah itu Makanya Nabi Ayyub Gak pas sakit Kan Nabi itu Nabi kan kalau Ada masalah Langsung ditolong Allah kan Dan dia kekasih Allah pula Pas Nabi Ayyub sakit Gak langsung Besoknya sembuh Kan enak tuh Ternyata enggak Allah kuatkan hatinya Menghadapi sakit Selama 17 tahun Gak pernah mengeluh sama sekali Dan itulah pertolongan Allah Untuk Ayyub Setelah dia melewati Masa yang panjang itu Dengan kesabaran Dan ketabahan Gak pernah mengeluh Justru yang Allah sediakan Untuk dia nanti Jauh lebih istimewa Daripada diberikan solusi Di awal Makanya kadang ada dua Cara Tapi kita yakin Salah satu ini Akan ngefek pada kita Atau dua-duanya Kalau kita Hasbunallah Wa ni'mal wakil Kalau kita Sholat Kalau kita Tawakal kepada Allah Wa ufawwidu amri Ilah Allah saya serahin Masalah saya kepada Allah Satu Mungkin Allah akan menyelesaikan Masalah kita segera Dua Dan ini mudah-mudahan Juga bisa kita rasain Allah gak menyelesaikan Masalah kita Tetapi dikuatkan kita Ngadapin masalah Gak langsung Misalnya Ada masalah Dengan pasangan Kan ada tips Ini tips saya Sebagai Yang udah nikah Kalau udah nikah Itu tetap ada masalah Jangan berpikir Udah nikah gak ada masalah Banyak Masalahnya sama aja Tetap ada Cuma mungkin Insyaallah Allah lebih Membantu Karena udah dalam Kondisi yang halal Ada masalah nih Dengan pasangan Kan tipsnya Kalau lagi ada masalah Sama pasangan Sholat ya Kayak nabi Kalau lagi masalah Dengan istrinya Beliau Ke masjid Sholat Nah saya juga gitu Kalau Ali bin Abi Talib Ke masjid Sholat Terus tidur di tanah Sampai Kepalanya berdebu Cuma saya gak tidur di tanah Ke masjid aja gitu Tidur di lantai yang kayu Kayak gini Udah ke masjid Sholat Pulang-pulang berharap Ah mudah-mudahan nih Saya kan udah sholat Saya kan udah berdoa Saya kan udah Hasbunallah Wanimal wakil Insyaallah Pasti nih istri saya Di rumah udah Kayaknya udah tenang Pasti istri saya di rumah nih Kayaknya udah Apa Udah senyum-senyum lagi nih Pasti dia kangen nih Sama saya nih GR gitu ya Dateng nih pulang ke rumah Pulang ke rumah Dengan PD-nya udah sholat Segala macam Pas datang Ngetok-ngetok pintu Ternyata pintu gak di kunci Pas kita buka Ternyata isi rumah udah kosong Dia udah pulang kampung Berarti lebih parah lagi kan Kalau tadi masih mending Serumah cuma beda kamar Kalau sekarang Dia diem-diem Udah pulang kampung aja Udah dikemasin semua barang-barang Udah pergi Saya ditinggalin Teganya 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 Kan gitu Nah artinya Ini mungkin jadi tambah masalah Kok saya udah sholat Tapi masalah saya nambah Kayak tadi Misalnya ada masalah dengan Bisnis Ternyata habis sholat Nambah lagi masalah yang lain Nambah lagi masalah yang lain Gak berhenti-berhenti Mungkin di pekerjaan Kita udah bermasalah Pulang ke rumah Karena istri kita tahu Bahwa kita punya masalah bisnis Akhirnya dia juga ngomel-ngomel Dia ngeluh misalnya Nambah lagi terus Anak-anak kita juga sakit Nambah terus Mungkin Masalah kita gak langsung selesai Tetapi ada cara lain Allah menolong kita Ditolong hati kita Dikuatkan hati kita Pas kita lihat kenyataan Kayak gitu Kita jadi Makin mulangin Makin deket sama Allah Makin mudah menangis ketika sholat Makin bisa bangun malam Kan itu pertolongan dari Allah Kalau Allah gak nolong kayak gitu Mungkin kita Selamanya gak pernah bangun malam Selamanya gak pernah sholat ke masjid Selamanya gak pernah bisa Lebih hijrah Lebih baik Lebih soleh Lebih taat Justru karena Allah Pengen kita taat terus Allah gak mau Menghilangkan masalah kita Dibinannya aja dulu masalahnya Tapi yang ditolong hatinya Itu berarti Allah Lebih sayang kepada kita Jadi jangan seuzon dulu Amal Allah Berarti Allah Lebih sayang sama kita Nah akhirnya Para sahabat nabi Setelah musuhnya Dikejar dan lari Kocar-kacir gitu Maka Fang kolabu Di ayat 174 Mereka kembali Para sahabat Kata nabi Yaudah Kalau gitu kita kembali Nah ini Kalau mereka kembali kali ini Allah ridho Kembali dalam keadaan Gagah Bukan pengecut Bukan lari Tetapi kembali Karena pasukan musuh Udah Kocar-kacir Fang kolabu Bini amatim Minallahi Wafatlin Mereka kembali Ke kota Madinah Dengan nikmat Dari Allah Dan karunia Apa nikmatnya Nikmatnya adalah Mereka mendapatkan Kemenangan Karunianya apa Karunianya banyak Di antara karunia Yang mereka dapatkan Ternyata Yang tadi mereka Cari di Padang Uhud Yang membuat mereka Kalah Itu Ghanimah Sekarang dapat Jadi musuh Pas tahu kaum muslimin Menyerang Dan mereka lari Mereka meninggalkan Banyak Ontah Domba Harta mereka Di belakang Sehingga dikumpulkan Oleh kaum muslimin Jadi tetap dapat Harta konimah Menang intinya Gak kalah sebetulnya Fang kolabu Bini amatim Minallahi Wafatlin Lam yamsas Humsu Mereka sama sekali Tidak mendapatkan Masalah Gak ada yang terluka Gak ada yang meninggal Gak ada yang kesulitan Lam yamsas humsu Jadi kalau kita Udah bilang Hasbunallah Wani amal wakil Allah berjanji Lam yamsas humsu Gak mungkin Kita ditimpa Dengan kemalangan Setelahnya Jadi kalimat Hasbunallah itu Kalimat Menolak bala Mantra Untuk menghindari Kemala Kemalangan Lam yamsas humsu Gak akan menimpa Kemalangan Mereka mengikuti Karunia Allah Ridho Allah Dan Allah menyertai mereka Wallahu Thufatlin Nazim Ini janji Allah Kepada Orang yang Mengucapkan kalimat Hasbunallah Wani amal wakil Lari dari kenyataan Menuju kepada Pemilik kenyataan Yaitu Allah Subhanahu Ini kisah Uhud Terus ada lagi Dalam Adegan yang lain Siapa yang pernah Mengucapkan kalimat ini Selain rasul Dan para sahabat Kalau kata para ulama Kalimat Hasbunallah Wani amal wakil Itu adalah Zikirnya para nabi Bukan cuma nabi biasa Zikirnya Nabi Ulul azmi Ternyata ini Ucapan para nabi Ulul azmi Salah satu yang terkenal Yang mengucapkan kalimat ini Lebih dulu Daripada rasulullah Adalah Ibrahim Kalau dalam salah satu Kira ada itu Bacanya Ibro Ibrahim Makanya orang inggris Nyebutnya Abraham Atau bisa juga Dibaca Ibrahim Nabi Ibrahim Yang mengucapkan sebelumnya Ketika nabi Ibrahim Diikat Ketika nabi Ibrahim Ditangkep sama Orang-orang Raja Namrud Kemudian Ditaruh di sebuah tempat Di sekelilingnya Sudah disiapkan Kayu bakar Mungkin kalau kita Baca kisah ini Agak kurang nyentuh Karena kita tahu Nabi Ibrahim Tidak bakalan kebakar Sudah tahu Endingnya kan Tidak enak Nonton film Sudah tahu endingnya Tapi bayangin Kalau kita ngalamin itu Dan belum tahu Endingnya Kayak gimana Sama kayak Yang dialamin Oleh sahabat-sahabat Nabi Siapa sahabat Nabi Yang pernah Mengalami Sama seperti Ibrahim Dibakar Sampai Jadi nama makanan Kebab Khabab Jadi nama makanan Kebab Kan dibakar Nah ada Sahabat Nabi Namanya Biar ini Saya bilang gini Biar gampang ingatnya Khabab bin Ars Khabab bin Ars ini Sahabat Nabi Yang sangat-sangat Penyabar Sama dengan Bilal Cuma gak terkenal Bilal Dan dia itu Lebih pintar dari Bilal Dia Hafiz Al-Quran Dia penghafal Al-Quran Periwayat Al-Quran Lebih banyak ilmunya Daripada Bilal Cuma Bilal Karena muazin Karena dia perform terus Mungkin dia lebih terkenal Secara Selebritinya Lebih nyelep Tapi kalau Khabab bin Ars Ini sebetulnya Soleh banget Dia dibakar hidup-hidup Sampai Kayu bakar Dan api itu Padam Dengan lendir Dan Cairan Yang keluar dari Kulitnya Khabab Kan kalau dibakar itu Keluar cairan tuh Kayak lemak-lemak gitu Sampai padam Apinya Dan kayu bakarnya Gara-gara Lemak-lemak Yang keluar dari kulitnya Khabab Dibakar hidup-hidup Tapi gak dibiarkan Sampai mati Kalau udah mau mati Dikeluarin dulu Udah agak-agak dingin Dipanasin lagi Terus aja gitu Kayak orang mau Ada yang beli Dipanasin Ntar dimatiin dulu Panasin Kayak gitu Khabab bin Ars Dalam keadaan Dibakar kayak gitu Hidup-hidup Nabi datang kepada Khabab Dan mengatakan Ya Khabab Ucapkanlah apa yang Diucapkan kakek kita Ibrahim Mudah-mudahan Allah akan menjadikan Api itu Berdan Sejuk Seperti yang pernah Allah lakukan Kepada Ibrahim Akhirnya dalam Khabab dibakar Khababnya Khabab mengatakan Hasbi Allah Hasbi Allah Wa ni'mal wakil Hasbi Allah Wa ni'mal wakil Sambil menjerit Sambil mengatakan Hasbi Allah Wa ni'mal wakil Apakah apinya Menjadi sejuk Tidak Kan saya bilang Tadi di awal Bisa jadi Allah gak akan Mensejukkan apinya Tetapi Allah akan Mensejukkan hatinya Sehingga Walaupun dibakar Yang tadinya Dia teriak-teriak Setelah dia bilang Hasbi Allah Wa ni'mal wakil Dia tidak lagi teriak Ketika dibakar Dia diem aja Sambil berzikir Hasbi Allah Hasbi Allah Hasbi Allah Dikuatkan hatinya Oleh Allah Dan setiap kesulitan Yang dia alamin Allah ilhamkan Di dalam benaknya Hafalan Al-Quran Hafalan Al-Quran Hafalan Al-Quran Sehingga setelah selesai Dibakar lama Dia tuh Dibebaskan juga Sama dibeli Terus dibebasin Dia menjadi seorang Hafiz Al-Quran Itu pertolongan Allah Untuk khabab Gak selalu sama Jadi jangan Bilang Kalau kita misalnya Ada masalah dikit Atau Apa Dekatin api Hasbi Allah Wa ni'mal wakil Masih panas Ulangi lagi deh Hasbi Allah Wa ni'mal wakil Masih panas Boong mah Kita akan dikuatkan hatinya Jadi tetap panas Cuma Hasbi Allah Wa ni'mal wakil Akan dikuatin Hatinya Biar gak ngantuk Intinya Kalau kita Ngadapin masalah Gak selalu sama Kasusnya Kadang-kadang Seperti Ibrahim Benar-benar Apinya Didinginkan Kadang-kadang Seperti khabab Yang sama-sama Ngucapin Hasbi Allah Tetapi apinya Gak didinginkan oleh Allah Tetapi hatinya Yang didinginkan Sehingga dia Tahan Dia bisa sabar Sampai akhir Dari masa Apa Ta'zib Masa Penyiksaan itu Sehingga akhirnya Dia memperoleh kemenangan Dengan dibebaskan Ini Pertolongan Allah Ibrahim Dimasukkan ke dalam api Disiapkan Kayu bakar Dinyalakan api Bayangin Kalau kita Ada di saat itu Pasti kita Gak akan tega Ngelihat seorang Laki-laki Yang dibakar hidup Hidup seperti Yang dibuat Sama ISIS Misalnya Di Irak Dan di Syria Gimana mereka Membakar hidup Orang Membakar hidup-hidup Orang yang Dianggap mereka Orang yang Kafir misalnya Kan mereka Gampang mengkafirkan orang Ada Orang Indonesia Datang ke sana Misalnya Orang Itali Afrika Eropa Datang ke Irak Pengen berjihad Pengen membantu Kaum muslimin Satu-satunya Yang dia kenal Kelompok jihad Cuma ISIS Apalagi udah Ngedirikan negara Islam Datang Pas sampai di sana Ngelihat kok ini Banyak penyimpangan Aneh Gak kayak gini Yang saya fahami Dari Islam Pengen keluar Pengen lari Pas lari Pengen kembali ke negaranya Ketangkap Itu udah gak ada Pengkhianat Bagi mereka Disiksa Kemudian dibakar Hidup-hidup Di tempat umum Supaya yang lain Merasa takut Dan menjadi pelajaran Dan ini banyak terjadi Bayangin Kalau dalam kondisi Kayak gitu Dalam kondisi Yang bener-bener Sangat-sangat Udah Kalau saya gak bisa Ngebayangin Pernah ngeliat orang Dihukum mati gak Di Jeddah Itu ada satu masjid Namanya itu Masjid Kisos Masjid Kisos itu Masjid yang Kalau di hari Jumaat Tertentu Ada Apa Bukan acara sih Apa Ada Kegiatan Kisos Ada event Eventnya adalah Kisos Biasanya orang Setelah disidang Segala macam Udah diponis Ternyata dia Terbukti bersalah Membunuh Maka hukumannya Dibunuh Karena itu hukum Islam Nah ada satu masjid Namanya Masjid Kisos Cuma disitu ada Kisosnya Di Jeddah Kalau kita datang Ke masjid itu Hari Jumaat Habis sholat Jumaat Jangan pulang dulu Selesai sholat Jumaat Zikir-zikir dulu Segala macam Nanti ada pengumuman Hari ini Akan ada Adegan Kisos Bagi kaum muslimin Yang mau menyaksikan Silahkan di depan masjid Itu luar biasa Keluar dari masjid Semuanya ngerumun TKI-TKI Indonesia Itu banyak tuh Yang cerita ke saya Teman-teman Indonesia Yang disana tuh Karena saking banyak Yang ngeliat Gak kelihatan Di belakang Akhirnya dia naik Ke atas pohon Lihatnya dari atas pohon Orangnya kan dibawa Keluar dari ambulan Ambulan udah siap Terus ada kayak ember Dia di Dijongkokin gitu Disuruh berlutut Kepalanya menghadap Ke arah ember Gojo udah siap Dengan pedangnya Terus Ditanya sekali lagi Apakah keluarga korban Memaafkan orang ini Kalau dimaafkan Gak jadi di Kisos Bayar denda Kalau gak dimaafkan Akan di Kisos Tanya sekali lagi Sebelum kan Ngeliat kayak gini Kadang-kadang keluarga korban Jadi gak tega ya Aduh kasihan juga Wajahnya udah pucat Udah ntar lagi Mau mati Akhirnya keluarga korban Kadang-kadang bilang Enggak-enggak Kami udah maafkan Oke langsung dia Itu bisa pingsan tuh Orangnya tuh Hampir mati Gak jadi mati Jadi pingsan Kan seneng banget Kalau dimaafin Bisa bebas dari Kisos ya Tapi itulah resiko Konsekuensi dari kejahatan Kalau keluarganya Tetap gak rela Akhirnya Sek Sekalian Langsung keluarganya Jatuh ke dalam ember Badannya terbaring Kemudian langsung dibalut Langsung dibawa masuk ke ambulan Pernah ada adegan Lagi di Sep gitu Kepalanya jatuh ke ember Yang di atas pohon juga jatuh Saking gak keluar Pernah ada adegan kayak gitu Ngeliat Gitu Dia yang jatuh Akhirnya yang bawa ke rumah sakit dua Korbannya sama Bayangin Dalam kondisi kayak gitu Ini saya buat ilustrasi ya Biar kita punya imajinasi Dalam kondisi kayak gitu Nabi Ibrahim mau dihukum mati Mau dihukum matinya Kalau kisah masih mending Kalau kita lihat kayaknya Enang gitu Sek udah selesai kan Tapi kalau dibakar bayangin Gimana tuh Dalam kondisi kayak gitu Itu api nyata-nyatanya Sedang dinyalain Dan beliau hanya manusia biasa Yang bahkan kena api itu Pasti terbakar Tiba-tiba datang malaikat Jibril Malaikat yang datang Bukan orang biasa Malaikat yang bisa nolong Dengan seizin Allah Bilang kepada Ibrahim Ya Ibrahim Alakah aja Apakah kamu punya Sesuatu yang kamu minta ke saya Perlu saya tolong Wahai Ibrahim Kata Ibrahim Amma ilaika Fala Kepada kamu Enggak Mau saya tolong Ya Ibrahim Mau saya selamatkan Dari sini ya Ibrahim Kata Ibrahim Kepada kamu ya Jibril Enggak Tapi kepada Allah Ya Hasbi Allah Wani'mal wakil Siapa yang bisa ngatain kalimat ini Dalam situasi kayak gitu Kalau cuma baca sejarah sih gampang Tapi ngerasain banget Kayaknya agak-agak susah nih Begitulah iman As-Siddiq Ibrahim Alayhi Salam Nabi yang digelari dengan Julukan As-Siddiq Yang sangat kuat imannya Kepada Jibril Jibril itu kan bukan musuh Bukan orang jahat Jibril itu malaikat Paling keren Paling soleh Yang membawa wahyu Pasti dia diutus oleh Allah Untuk nolong Ibrahim Jadi udah gak ada alasan Untuk nolak sebetulnya Kalau dia terima Ya wala Jibril Tolong bukain dong Bisa Bisa Kalau dia mau bilang Kayak gitu ke Jibril Kan boleh banget Gak dosa kan Tapi tetap Dia gak mau Dia hatinya tuh gak rela Kalau sampai Berbagi keyakinan Dengan Jibril Akhirnya dia bilang Amma ilaika Fala Dengan gagah gitu Bukan bilang Amma ilaika Fala Yaudah Jibril Entah-entah Bahasa-bahasa gitu aja Enggak Ini mantap Dalam hatinya Bukan bahasa-bahasa doang Pas Jibril udah gitu Balik lagi ke langit Dan Nabi Ibrahim Gak menyesali Kata-katanya Aduh Jibril gak ngerti Eh orang lagi kayak gini Masih nanya-nanya Enggak Udah Jibril pergi Pergi-pergi aja Enggak balik lagi Nabi Ibrahim Enggak merasa Terpengaruh oleh Datangnya Jibril Perginya Jibril Karena dia yakinnya Bukan kepada Jibril Tetapi kepada Rabbu Jibril Pemilik Jibril Hasbiallahu Sekuat inilah Kalimat itu Di hati Ibrahim Sehingga bisa membuat Api dengan Seizin Allah Menjadi sejuk Jadi Sekuat apa Kalimat itu Di hati kita Maka sebesar itu Juga efeknya Kepada masalah kita Mungkin kita Saya juga merasa Bukan kita Saya aja lah Kita Mungkin saya ngerasa Kalimat Hasbiallahu Itu belum Sekuat Ibrahim lah Kalau ada yang Nawarin Oh ini pasti Utusan Allah nih Kalau Jibril kan Jelas-jelas Utusan Allah tuh Tapi kita Kadang-kadang Yang belum jelas Utusan Allah juga Kita husnuzon kan ya Ini pasti Utusan Allah Bahkan tadi saya bilang Hasbiallahu Tiba-tiba datang Orang yang mau nolong Yaudah ini aja deh Gitu Gak apa-apa Mungkin hati kita Belum sekuat Ibrahim Tetapi minimal Minimal nih Kekuatan yang Paling lemah Di hati kita itu Ketika kita bilang Hasbiallahu Wani'mal Wakil Kita mau Solusi Asalkan itu Diredoi oleh Allah Gitu Itu paling minimal Kalau sampai kita Mengambil segala solusi Terserah Diredoi Enggak apa Enggak diredoi Berarti kita Sebetulnya Enggak hasbiallahu Wani'malwakil Itu mah Coba basah-basi Standar minimal Yang ukuran kita Ukuran orang awam Ketika kita bilang Hasbiallahu Wani'malwakil Hasbiallahu Wani'malwakil Sebesar itu juga Efeknya dalam Masalah kita Siapa lagi Yang pernah Ngucapin kalimat ini Walaupun Dengan kalimat Yang sedikit Berbeda Tekstnya Tetapi Intinya sama Hanya cukup Allah saja Aisyah Radiyallahu Anha Ketika Aisyah Di fitnah Selingkuh Dengan seorang Sahabat Yang ganteng Yang soleh Namanya Siapa Sofwan bin Mu'atol Udah ada yang Tahu cerita ini Yang udah pernah Dengar cerita ini Coba angkat tangan Tonton Yang udah pernah Dengar cerita Fitnah terhadap Aisyah Oh berarti Banyak yang belum ya Saya ceritain lagi Jadi Rasul Dengan Sahabat Waktu itu Dalam satu Perjalanan Pulang Bahwa Istrinya Aisyah Di tengah jalan Aisyah itu Minta izin Kepadakan Kalau istri Nabi Kalau ikut bersama Nabi itu Ditandu Pakai tandu gitu Ditandu Nah pas udah Di rest area Aisyah Maaf Kebelet Pengen kebelakang Nah minta izinlah Kepada Pengawalnya Tunggu ya Saya mau kebelakang dulu Pergi dia kebelakang Menyelesaikan hajatnya Ternyata pas dia kembali Dia Rabah dadanya Ternyata Kalungnya jatuh Kalung pemberian Ibunya Aisyah Di hari pernikahannya Dengan Rasulullah Kenangan Memang gak mahal Tapi ada kenangannya Ada cerita Jatuh Akhirnya dia bilang ke Rasulullah Ya Rasulullah Kalung saya jatuh Tapi udah dicari-cari Gak nemu Sementara Rasulullah Mau berangkat Akhirnya ditunda Gak jadi berangkat Udah Kalau gitu kita cari Kalung Aisyah dulu Gak jadi berangkat ya sahabat Ya Rasul Gak jadi berangkat Bermalam disitu Demi mencari kalung Aisyah Nyari Nemu Pas udah ketemu Udah terlanjur malam Udah bermalam aja Paginya Karena mereka bermalam disitu Dan disitu bukan tempat yang Apa ada sumber air Mereka kehabisan air Tidak dapat air Untuk berwudu Akhirnya mereka mulai mengeluh Ini gimana kita Selasubuh nih Gak ada air Ini pasti gara-gara Aisyah nih Gara-gara kehilangan kalung Kita jadi kejebak disini Mulai nyala-nyalahin Aisyah Ternyata gara-gara mereka Nyala-nyalahin Aisyah Allah membela Aisyah Karena cintanya Allah kepada Aisyah Tiba-tiba turun ayat Kalau kalian ingin sholat Tetapi tidak punya air Maka bertayamum lah Itu awal muasal Asal-muasal adanya Syariat tayamum Gara-gara Aisyah Langsung para sahabat semangat Allah akbar, Allah akbar Ternyata gara-gara Aisyah Kita jadi dapat Keringanan dalam wudu Yaitu dengan cara Tayamum Udah tayamum Salah subuh Lanjut perjalanan Udah lama jalan Capek Siangnya Sorenya Berhenti lagi Berhenti Aisyah Namanya orang udah di rest area Kan biasanya suka ke toilet Sama ke toilet lagi Ke toilet balik Jatuh lagi tuh Kalau mungkin centelannya tuh Emang udah longgar Jatuh Lapor lagi ke Rasul Akhirnya Rasulullah Nyuruh lagi para sahabat Nyari Mulai lagi ke hambat Gara-gara itu Berangkat lagi Kali yang ketiga Rest area lagi Aisyah ke toilet lagi Jatuh lagi Kali ini Aisyah udah gak enak hati Mau ngasih tau ke Rasul Masa tiga kali Ngasih tau Terus tiga kali berhenti Gara-gara Aisyah Akhirnya Diam-diam Aisyah nyari sendiri Gak ngasih tau ke Rasul Gak lapor Nyari sendiri Lama lagi nyari-nyari kalung Rasul nganggap Aisyah gak ada masalah Akhirnya berangkatlah Kafilah jihadnya Dan Aisyah tertinggal Kok pengawalnya gak tau Soalnya Aisyah itu orangnya Langsing Kurus Keren Ini hadis lainnya Pelajaran lainnya tuh Cewek Yang mau ngikutin Harus jaga Badan Aisyah itu kurus Keren Enerjik Dari mana saya tau Aisyah enerjik Dia lomba lari sama Rasul Rasul kalah Berarti kan enerjik Dulu mungkin lomba lari Kalau sekarang mungkin main skate Atau sepedaan Gitu-gitu Jadi enerjik itu Orangnya Badannya Pas Gak terlalu gemuk Gak terlalu kurus juga Pas banget Nah Aisyah itu kurus Saking kurusnya Para pengawal yang mengangkat tandu itu Gak bisa ngebedain Ada orang di dalam tandu Apa gak ada Sama aja Lebih berat tandunya Daripada orangnya Jadi pas ngangkat tandu Gak mikir Kalau Aisyah gak ada Karena sama aja beratnya Ternyata Aisyah ketinggalan Pas Aisyah balik Ketempat tandunya Gak ada orang sama sekali Akhirnya Aisyah Baru sadar bahwa Dia tertinggal rombongan Duduklah dia Di samping sebuah batu Duduk nungguin Pasti Rasul Kalau nanti ngeh Pasti akan balik Menjemput dia Nah Rasul Setiap perjalanan Pasti mengutus Seorang sahabat Jadi juru nyisir gitu Yang menyisir di belakang Takut ada barang ketinggalan Orang yang tersesat Namanya Sofwan Cowok gantung Di antara sahabat Nabi Masih jomblo juga Sofwan ini Nah dia di belakang Pas dia nyisir Dapat ke area itu Ngelihat Perempuan lagi duduk Di sebelah batu Oh ini mungkin Rombongan Rasul Ketinggalan Dideketin Pas dideketin Ternyata Aisyah Nah pas Dekat ngelihat itu Aisyah Sofwan langsung Taraju Taraju itu Ngucapin Innalillah Wa inna ilaha Salah ya Lihat cewek cantik Innalillah Wa inna ilaha Ini Teladannya ya Jadi kalau ngelihat cewek cantik Innalillah Wa inna ilaha Ada yang Like kita gitu Pas kita lihat Yang ngelike Siapa Oh cewek ini Di pepenya itu bagus Jadi kepo Ngelihat Jadi seorang muslim Yang ideal itu Ngelihat cewek itu Innali Innalillah Dan gak sengaja Ngelihat Oh ternyata Aisyah Innalillah Kalimat Innalillah ini Terdengar oleh Aisyah Sehingga Aisyah terbangun Langsung Aisyah Menutup Wajahnya Kemudian Sofwan Menambil onta Dan menaruh Di sebelah Aisyah Didudukin ontanya Gak ngomong apa-apa Dan Aisyah tahu Itu kode Bahwa Aisyah disuruh Naik ke atas Onta Naiklah Aisyah Ke atas Onta Apaan Lebih dekat Sini aja Ngomong Apaan Oh matnya ganti Sampai dimana Oh naik onta Nah Ditaruh tuh motornya Di sebelah Aisyah Biar Aisyah naik Di atas Motor Nah pas Aisyah Mau naik di atas motor Yang bernama onta Merknya onta Sofwan Memalingkan Badannya Supaya gak ngelihat Cara Aisyah naik Di atas motor Tuh Bukan salah fokus Ya kemarin Ada cewek di atas motor Diliatin Kalau ini malah Gak mau ngelihat Karena aurat Akhirnya Aisyah naik Kira-kira waktu Satu menit Dua menit Dari naik di atas motor Di atas onta Di ambil onta Tali ke Kekangnya onta Dibawa sama Sofwan Sofwan jalan Aisyah di atas Onta Jalan aja Nah Ternyata Rasulullah gak realize Kalau Aisyah ketinggalan Sampai di Madinah Rasulullah langsung Masuk ke masjid Sibuk dengan tamu-tamu Kenegaraannya Belum pulang ke rumah Aisyah Jadi gak tau Kalau Aisyah ketinggalan Tiba-tiba Dari kejauhan Sofwan dan Aisyah ini Tiba-tiba datang Mendekat kota Madinah Di gerbang kota Madinah Orang munafik lagi ngumpul Nih kebiasaan Orang munafik itu Nongkrong di jalan Itu salah satu Kebiasaan orang munafik Nongkrong aja di jalan Ada yang lewat Di plototin Kalau lupa bilang punten Dimarahin Itu gitu Jadi Aisyah sama Sofwan Kan dua cowok-cewek Yang bukan muhrim Lagi berduaan Di tengah pandang pasir Hah Jadi hot news kan Wah langsung Di semuanya di broadcast tuh Semua rumah di broadcast Kalau broadcastnya sih Sederhana Aisyah dan Sofwan pulang berdua Bener apa salah? Bener gak ada yang salah kan? Tapi bahasa ini bersayap Sehingga orang pasti Akan memahaminya itu Yang negatif Wah selingkuh nih Orang munafik gak pernah bilang selingkuh Itulah bahasa media Kadang-kadang ujungnya Pertanyaan Aisyah dan Sofwan selingkuh Tanda tanya Gitu kan ya Itu kan bahasa media banget tuh Dari zaman dulu udah kayak gitu Aisyah dan Sofwan pulang berdua Di broadcast ke semuanya Akhirnya yang lain Orang-orang beriman sendiri Yang menyimpulkan Mereka selingkuh Itu pintarnya Bahasa munafikun Sehingga orang beriman sendiri Yang menyebarkan Aisyah selingkuh dengan Sofwan Aisyah selingkuh dengan Sofwan Aisyah udah gak cinta lagi Dengan Rasulullah Aisyah berkhianat Sofwan ternyata ada main Sama si Aisyah Rame di seluruh rumah Di kota Madinah Sampai akhirnya Rasulullah mendengar berita itu Dan Rasulullah sangat sedih Kemudian sahabat-sahabat Yang senior juga Semuanya percaya Dengan berita itu Semuanya percaya Sampai Rasulullah juga Hampir percaya Hampir Rasulullah menceraikan Aisyah Terus Rasulullah datang Ke rumah Aisyah Ngobrol sama Aisyah Ya Aisyah Kamu udah dengar beritanya Udah ya Rasulullah Gimana menurut kamu Kata Aisyah Kalau saya bilang itu bohong Pasti Rasulullah gak percaya Sama saya Padahal saya jujur Kalau saya bilang itu benar Allah maha tahu Saya tidak melakukan itu Maka saya gak mau ngomong apa-apa Cukuplah Allah bagi saya Tuh kalimat intinya Kalau dalam keadaan Merasa gak ada yang menolongin kita Gak ada yang berpihak sama kita Udah Allah cukup Hasbiya Allah Tapi bahasanya Saya adukan saja kepada Allah Gak kepada manusia Udah segitu dong Rasulullah kemudian Gak bisa nyimpulin nih Gimana nih Aisyah juga ngomongnya agak-agak Gak tegas gitu Nanya ke Abubakan Abubakan gak bisa Komentar Rasulullah akhirnya ke masjid Sedih banget Tiba-tiba datang Jibril Membacakan surat An-Nur Satu halaman penuh Ayatnya itu panjang banget Bahwa ternyata Benar Aisyah itu tidak selingkuh Aisyah itu masih suci Aisyah itu seleha Dibela dari langit Nabi mendengar ayat ini Dibacakan oleh Jibril Langsung bahagia Lari ke rumah Aisyah Yaitu rumah Abu Bakar Lari ke rumah Abu Bakar Ngetok-ngetok pintu rumah Dan Rasulullah memeluk Abu Bakar mengatakan Ya ababak Ya ababak Bahagia Bahagia Ada apa ya Rasulullah Telah turun ayatnya Membela Aisyah Bahwa mereka tidak berselingkuh Itu adalah sebuah Musibah Aisyah tertinggal Dan Allah membela Aisyah Nama Aisyah bersih di langit Aisyah mendengar dari kamarnya Ternyata Allah membela Aisyah Aisyah gak pernah nyangka Sampai turun ayat Untuk ngebelain dia Ini gara-gara Kalimat Sampai turun ayat Loh ngebelain dia Akhirnya karena Rasulullah Udah tenang Abu Bakar udah tenang Ngetok pintu kamar Aisyah Abu Bakar bilang ke Aisyah Aisyah keluar Itu Rasulullah Suami kamu datang Allah udah membela kamu Dan ayatnya dibacakan Sama Rasul Udah keluar kamu Ketemuin sama Rasul Kata Abu Bakar Apa kata Aisyah Enggak Emangnya dia belain saya Yang belain saya kan Allah Jadi saya akan menghadap Allah Yang gak mau menghadap dia Akhirnya Aisyah gak mau Keluar dari kamar Salat syukur Sujud syukur kepada Allah Dan Rasulullah Faham Oh yaudah Emang saya pantas sih Digituin Soalnya kan kemarin Maksud pantasnya Wajarlah seorang perempuan Seorang istri ngambek Kepada suami Yang kemarin juga Hampir percaya kepada Isu kan ya Dan itu Rasulullah Sadar banget Udah Rasulullah pulang Besoknya balik lagi Aisyah udah normal lagi Nah intinya Kalimat ini luar biasa Sampai langit Menurunkan ayat Demi seorang perempuan Yang menyerahkan urusannya Kepada Allah Makanya Kita boleh jadi Indoraners dari kenyataan Tapi larinya kemana dulu Larinya kepada Allah SWT Insya Allah Allah yang akan Menyelesaikan urusan kita Jika kita ngerasa Memang gak bisa Menyelesaikannya sendiri Itu aja teman-teman Yang dirahmati Allah Mudah-mudahan jadi penyemangat Buat kita Ngadapin masalah kita Jangan kemana-mana Tetaplah di jalurnya Tetaplah menghadap Allah Dalam keadaan susah dan senang Dan marilah kita tutup Dengan sama-sama berdoa Kepada Allah A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allahi Arhamanirrahimin Wahai Tuhan yang menciptakan Alam semesta Yang telah menjadikan Bumi Terhampar Dengan keindahannya Dan telah menjadikan Langit tinggi Dengan kemegahannya Ya Allah yang maha besar Ya Allah yang maha agung Ya Allah yang maha kuasa Atas segala sesuatu Tidak ada yang tidak mungkin Bagimu Ya Allah Tidak ada yang mustahil Bagimu Ya Allah Tidak ada yang sulit Bagimu Ya Allah Tidak ada yang berat Bagimu Ya Allah Jika engkau telah berkehendak Maka segalanya Bisa terjadi Hanya dengan Kata-kata kun Maka engkau Mengubah segalanya Semaumu Ya Allah Engkau yang pernah Menciptakan alam semesta Dari tiada Menjadi ada Engkau juga Yang nanti akan Meniadakan kembali Segala sesuatu Yang saat ini ada Engkau yang telah Menjadikan Bintang-bintang Planet Dan segala sesuatu Yang ada di alam semesta ini Begitu luar biasanya Dan semua itu Engkau jadikan dalam Dengan mudah Bagimu Tanpa ada sedikit pun Kesusahan Engkau juga Menciptakan kami Satu generasi Ke generasi yang lain Engkau munculkan Satu generasi di bumi Lalu engkau Binasakan Engkau munculkan lagi Generasi berikutnya Engkau binasakan Engkau munculkan lagi Generasi berikutnya Dan engkau hilangkan Engkau maha kuasa Atas segala sesuatu Engkau yang menghidupkan Engkau juga yang mematikan Engkau yang memelihara Alam semesta Engkau yang maha hidup Dan tidak pernah lelah Tidak pernah mengantuk Dan tidak pernah tidur Engkau yang maha kuasa Atas segala sesuatu Engkau yang menjaga Bumi dan langit ini Tidak pernah lelah Menjaganya Ya Allah Engkau yang maha sibuk Mengurus hambamu Yang semua hamba-hambamu Membutuhkanmu Dan meminta Segala hajat mereka Kepadamu Tetapi sedikit pun Tidak menyulitkanmu Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Kami sadar betul Dan kami yakin betul Tentang kebesaran Dan keagunganmu Ya Allah Tidak ada yang Menandingi kebesaran Dan keagunganmu itu Ya Allah Tidak ada yang sama Dengan kekuasaanmu Ya Allah Tidak ada yang sama tinggi Dan apalagi lebih tinggi Darimu Ya Allah Tidak ada yang lebih Luas rahmatnya Daripada rahmatmu Ya Allah Tidak ada yang lebih Besar kasih sayangnya Daripada kasih sayangmu Ya Allah Bahkan seorang ibu pun Tidak bisa mengalahkan Kasih sayangmu Terhadap anaknya Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Wahai yang paha penyayang Wahai yang maha pengasih Wahai yang maha luas rahmatnya Wahai yang tidak punya Batas kekuasaannya Wahai yang tidak ada Penghalang untuk melakukan Segala sesuatu Yang dia inginkan Wahai Rabbana Ampunkanlah dosa kami Ya Allah Wahai Allah Mudahkanlah segala Urusan kami Ya Allah Sungguh Jika engkau Tidak terlibat Dalam menyelesaikan Urusan kami Tidak ada satupun Yang bisa menyelesaikan Urusan itu Jika engkau Memberi kami kesulitan Tidak ada yang bisa Memberi kami Kemudahan Dan jalan keluar Kecuali engkau Ya Allah Jika engkau Memberikan kami Beban Tidak ada yang bisa Menurunkannya Menjadi ringan Dari pundak kami Kecuali engkau Ya Allah Jika engkau Telah memberi penyakit Tidak ada yang bisa Menyembuhkan penyakit itu Kecuali engkau Ya Allah Jika engkau Membiarkan seseorang Lapar Tidak ada yang bisa Memberinya makan Dan menjadi kenyang Kecuali engkau Ya Allah Jika engkau Melihat sebuah Negeri kering Kerontang Tidak ada yang bisa Memberi air Kepada negeri itu Kecuali engkau Ya Allah Engkau Menurunkan air Dari langit Dan mengeluarkan Air dari bumi Ya Arhamar Rahim Yang maha Kuasa Atas segala sesuatu Apa sulitnya Bagimu Menyelesaikan Hajat Dan urusan kami Ya Allah Tidak ada yang sulit Bagimu Sama sekali Tidak ada yang sulit Bagimu Untuk mencari Jalan keluar Bagi masalah Masalah yang kami Hadapi Ya Allah Engkau Mempertemukan Timur dan Barat Engkau Membenamkan Matahari Dan menerbitkannya Engkau Maha kuasa Atas segala sesuatu Ya Allah Tidak ada yang sulit Bagimu Ya Allah Jika engkau Berkenan Maka engkau Akan mempertemukan Seorang laki-laki Dengan perempuan Yang menjadi Istri suaminya Yang menjadi Pasangannya Walaupun tidak ada Satupun yang pernah Mengira bahwa mereka Akan berjodoh Engkau Maha kuasa Atas segala sesuatu Ya Allah Semua kami Punya hajat Dan kami Disini datang Karena kami Tahu Dan kami yakin Tidak akan bisa Kami mendapatkan Hajat-hajat itu Kecuali Jika kami Meminta Kepadamu Kepada siapa Kami memohon Perlindungan Dan pertolongan Kecuali kepada Engkau Ya Allah Kepada siapa Kami kembali Kecuali Hanya Kepadamu Ya Allah Pintu rahmat Siapa yang bisa Kami ketuk Berkali-kali Dan tidak akan marah Kecuali pintu rahmatmu Yang makin sering Kami mengetuknya Makin engkau sayang Kepada kami Ya Allah Jika kami Mengetuk pintu rumah Rumah makhlukmu Makin sering Kami mengetuknya Makin mereka Merasa ingin Menjauh dari kami Makin mereka Merasa terganggu Tapi pintu rahmatmu Semakin kami Mengetuknya Semakin engkau sayang Kepada kami Ya Allah Maka kami akan Terus mengetuk Pintu rahmatmu Ya Allah Mengetuk pintu rahmatmu Dengan sholat Dengan hasbunallah Wa ni'mal wakil Dengan la hawla Wa la quwata Illa billah Dengan U'afawwidu amri Ilallah Dengan doa Dan munajat Kepadamu Ya Allah Bukakanlah pintumu Ya Allah Bukalah pintu rahmatmu Kepada kami Ya Allah Berikan jalan keluar Dari kesulitan kami Ya Allah Berikan kemudahan Dari kepayahan kami Ya Allah Berikan kelapangan Dari kesempitan kami Ya Allah Berikan Ya Allah Kebaikan-kebaikan Dari segala keburukan Yang kami alami Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Jika kami Mengandalkan Amal soleh kami Sungguh untuk Membayar nikmatmu Juga tidak cukup Ya Allah Dan jika kami Masih membawa Dosa-dosa kami Pasti itu Akan menjauhkan kami Dari rahmatmu Ya Allah Maka yang bisa kami Lakukan hanyalah Beristighfar Memohon ampun Atas dosa-dosa Yang pernah kami Lakukan Dan setelahnya kami Memohon rahmat Dan kasihan Darimu Ya Allah Meskipun kami Merasa tidak pantas Untuk meminta Banyak darimu Karena sedikitnya Amal-amal kami Tetapi kami juga Sadar bahwa Tidak ada tempat lain Bagi kami Untuk meminta Selain engkau Ya Allah Kami memohon Please Ya Allah Kami sangat Memohon Kepadamu Ya Allah Kami sangat Memohon Kepadamu Berikanlah jalan keluar Dari setiap masalah Kami Ya Allah Berikanlah jalan keluar Dari masalah Keluarga kami Ya Allah Berikanlah jalan keluar Dari masalah Pekerjaan kami Ya Allah Berikanlah jalan keluar Dari masalah Pribadi kami Ya Allah Berikanlah jalan keluar Dari masalah Pendidikan kami Ya Allah Berikanlah jalan keluar Dari masalah Jodoh kami Ya Allah Berikanlah jalan keluar Ya Allah Pertemukanlah kami Dengan kekasih kami Di dunia Dan di akhirat Ya Allah jika kami ingin bertemu dengan pasangan kami itu karena kami ingin belajar taat kepadamu bersama-sama ya Allah, kami ingin merasakan sholat tahajud bersama kami ingin merasakan saling menasehati dalam kebaikan, kami ingin berpegangan tangan bergandingan tangan menuju ridamu ya Allah, kami ingin kembali kepadamu sambil membawa orang yang engkau ridai dan kami ingin masuk surga bersamamu berpasang-pasangan ya Allah ya arhammarrahimin pertemukanlah kami dengan jodoh kami ya Allah bukakanlah jalan untuk kami untuk bertemu dengan pangeran kami, dengan imam kami dengan pemimpin di dalam rumah tangga kami ya Allah dan bukakanlah jalan untuk kami bertemu dengan orang yang akan menasehati kami ya Allah, orang yang akan menafkahi kami ya Allah, orang yang akan mengimami sholat kami ya Allah ya Allah pertemukanlah kami dengan seorang perempuan yang akan mengajarkan kepada kami kasih sayang dan kelembutan, perempuan yang bisa mengganti ibu kami dalam kasih sayangnya kepada kami ya Allah ya arhammarrahimin semua kami punya hajat dan kesulitan tolonglah kami ya Allah kasihanilah kami ya Allah ibalah kepada kami ya Allah hambamu yang lemah dan tidak berdaya ini ya Allah ya Allah hamba naa atina min ladunka rahma وهيئ لنا من أمرنا رشدا وجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم من فرجا ومن كل عسري يسرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تقبل يا كريم تقبل يا رحيم تقبل يا ودود تقبل يا أرحم الرحيم أجب دعاءنا يا الله أجب دعاءنا يا رحمن أجب دعاءنا يا رحيم أجب دعاءنا يا مجيب السايلين أجبcherنا يا رحيم أجب دعاءنا يا رحيم